yang masih sungguhan kalau ini masjid animasi kita mencoba gambar masjid sungguhan ya seperti ini gambar masjid ini menutupi yang belakangnya maka masjid ini kita abikronnya kita hapus Hari Raya Itul Fitri satu sawal 141 Hijriah kalau kita selepkan pula gambar misalnya Hai minal haidin wal faidin misalnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel Bambang Surepno kali ini akan menyampaikan materi tutorial pembuatan flyer ucapan Hari Raya Itul Fitri bagian kedua menggunakan power point untuk itu semoga dengan belajar bersama berbagi ilmu yang sederhana ini semoga cepat bermanfaat dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim semoga belajar pada kali ini tepat membawa berkah mari kita langsung aja kita praktekkan membuat flyer kartu lebaran dengan powerpoint kita buka powerpointnya kita ambil yang kosong kemudian kita hapus kali ini kita seperti biasa ambil insert kemudian Sabes kita ini banyak menu ini bisa digunakan semuanya kita digunakan semuanya kita nyoba pakai ini bisa seperti ini kita edit pakai edit kita penutup bisa itu bagian kemudian ini kita copy kita buat kita balik dibawahnya supaya kita putar aja ada perbedaan kemudian agar ini tampil belum tampil ini kita warnanya kita kita pilih saya masuk ke warna apa kita pilih misalnya transferan aja seperti ini ya terus untuk menampilkan yang gambar tadi kita ambil sandback kita pilih saya masuk kemudian langkah selanjutnya kita mengambil gambar gambar kita insert kalau kemarin kita copy paste sekarang kita pakai insert pilih picture picture kita ambil gambar ok ini to foreman sebelumnya kita harus punya Foto file kita ambil misalnya gambar Masjid yang masih sungguhan kalau ini masjid animasi kita mencoba gambar masjid sungguhan ya seperti ini masih setia di channel Bambang Suripno untuk belajar bersama berbagi ilmu dengan materi yang sederhana semoga bermanfaat jangan lupa untuk memberikan subscribe like dan jombolnya bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video tutorial dari saya yang baru bagi yang membutuhkan video tutorial saya bisa diunduh di link videonya di kolom deskripsi di bawah video ini terima kasih semoga dapat bermanfaat Mari kita lanjutkan tutorial kali ini gambar masjid ini menutupi yang belakangnya maram masjid ini kita abisnya kita habis pakai ini remove background nah ini ya remove background misalnya seperti ini ya sudah jadi masjidnya tidak menutupi gambar yang lain bisa kita posisikan di sini kemudian kita setelikan atur kemudian kita cari gambar lagi masih tetap di insert misalnya gambar ini nah ini juga menutupi lagi maka agar tidak menutupi kita hapus backgroundnya kita hapus kita atur setemukan rupa supaya kelihatan kemudian kita setelah kelihatan resparan kemudian kita perkecil kemudian kita perkecil nah misalnya seperti demikian kita ambil lagi gambar lagi ke insert ke insert misalnya gak apa-apa pibas ya ini saya kita hapus juga backgroundnya ya ya nah ini kelihatan ada orangnya sini kemudian tinggal kita menulis misalnya ucapan keluarga besar dari mana karena nulisnya kita tetap kita tetap insert text box kita tulis misalnya keluarga besar keluarga besar Kakak G Madukoro Kecamatan Kecamatan Bokorejo misalnya seperti ini kita tempatkan tulisannya bisa disini tulisannya kita kita berbesar berbesar hurufnya kita ganti supaya tetap terbaca warga besar kakak G Madukoro Kecamatan Bokorejo misalnya ada seperti ini kita cari mengucapkan kita lagi tulis mengucapkan selamat hari raya hidul fitri kita perbesar hurufnya warnanya kita kita ubah 1 sawal yang ditemukan yang ditemukan yang ditemukan lu men Oh itu ya kalau kita selepkan pula gambar misalnya langkah selanjutnya mengubah PowerPoint ini menjadi gambar ya sehingga kita nanti bisa mengirim ke orang lain itu sudah berupa gambar berupa flyer yang berisi ucapan Hari Raya Idul Fitri nah untuk itu untuk merubah PPT ini menjadi gambar kalau untuk part 1 kemarin menggunakan Google convert yaitu PPT diubah dikonversi tinggal menjadi jpg nah untuk pertemuan part 2 ini tidak usah menggunakan Google karena kalau Google itu menggunakan internet sekarang tanpa internet kita mengubahnya pakai paint yaitu cara menggambar bawaan laptop caranya adalah yang pertama ini kita copy kita copy kemudian kita mencari poin yang ada di desktop kita mencari paint yang ada di desktop ini paint kemudian paint ini gambar tadi kita copy namun sebelum kita copy kita resolusinya diatur biar mudah kita copy ini kan disini nah kemudian kita perbesar sesuai ini nah sudah jadi kalau sudah seperti ini kita simpan simpannya jangan save tapi save as di simpan ke cpg nah kita beri nama lebaran2 kita simpan save kalau sudah kita lihat di tempat nah ini lebaran2 kita buka nah sudah jadi lebaran2 untuk itu sampai disini pertemuan pembuatan flyer ucapan Hari Raya Idul Fitri semoga nanti dapat bertemu kembali pembuatan flyer yang part 3 terima kasih dengan setianya bersama saya Bambang Surepno telah belajar bersama untuk berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat bagi yang belum memberikan subscribe like dan share silahkan untuk memberikannya dengan ucapan wabilai taufik walitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh